Berbicara hak seorang anak, banyak kasus yang ditemukan mengenai pemaksaan bekerja di usia muda. Setidaknya ada sekitar 30% pekerja seks komersial berusia di bawah 18 tahun. Bahkan ada yang dipaksa menggeluti dunia kelam sejak usia 10 tahun. Diperkirakan sekitar 100 ribu perempuan dan anak laki-laki menjadi korban perdagangan manusia setiap tahunnya. Sekitar 12% dari anak perempuan terpaksa menikah sebelum usia 15 tahun. Kita lanjutkan perbicaraan kami bersama Ibu Johana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Ibu kita menyambung yang tadi. Kita tadi melihat ada pembukaan bagaimana anak-anak dan perempuan mengalami pemaksaan untuk bekerja sebagai pekerja komersial, seks komersial. Lalu ada yang dipaksa juga untuk melakukan banyak hal yang mereka sebenarnya mungkin tidak tahu. Nah hukuman, Bu. Kita tadi menyambung segmen kedua. Hukuman sebenarnya sudah tepatkah sih, Bu? Hukuman kebiri, bagus sekali. Sudah disetujui ternyata ya, Bu Johana ya. Sudah tepatkah, Bu, dengan hukumannya? Sudah bisa memberikan mereka efek jerak? Begitu, Bu Johana? Iya, jadi undang-undang ini kan sekarang jadi undang-undang nomor 17 tahun 2016. Baik, Bu. Ya, barang siapa melakukan kejahatan seksual terhadap anak, anak itu meninggal, ataupun cacat, ataupun kena penyakit menular, gitu. Baik, Bu. Nah itu maka bisa saja dikenakan hukuman tindak pidana seumur hidup, bisa saja pidana mati dan hukuman kebiri. Baik. Termaksud salah satunya pengumuman identitas pelaku di publik. Biar malu ya, Bu? Biar malu. Jadi itu sudah ada, baru aja di isu bulan Desember yang lalu, di tahun 2016. Puji Tuhan, Bu. Jadi berarti sudah sebenarnya hukuman ini sudah benar-benar... Undang-undang sudah ada. Itu menjawab suara anak yang pertama di Bogor waktu itu, mereka minta yang pertama, tadi saya katakan di segmen yang sebelumnya, bahwa mereka meminta pelaku kejahatan seksual harus dihukum seberat-beratnya. Jadi sudah ada undang-undang. Sudah ada undang-undang yang keras untuk... Jangan macem-macem ya. Hari Anak Nasional 2017, Ibu Yohana Yembise, sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sudah katakan bahwa hukuman sudah turun, sudah disetujui. 2016, baru saja. Jadi yang mau coba-coba, main-main dengan anak-anak berhadapan dengan Ibu Yohana Yembise. Boleh, berhadapan dengan saya juga boleh. Dan juga kami kan sedang berusaha bersama-sama dengan mungkin teman-teman kita dari DPR, dari komisi berapa itu ya, untuk sedang menyusung RUU, penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan. Jadi kalau undang-undang itu sudah ada, yang ini juga ada, saya pikir sudah cukup sekali. Perempuan selamat, anak-anak perempuan kita juga selamat. Jadi sudah ada. Ibu juga melihat nggak, zaman sekarang generasi milenial masuk ke generasi alfa, teknologi menjadi salah satu indikator, anak-anak juga masuk ke pornografi? Sangat ya Bu ya? Ada program-program nggak Bu yang dilakukan di Kementerian PPA untuk menyikapi atau mengantisipasi hal ini? Iya, kami sebenarnya kami bekerja sama dengan Kementerian terkait lainnya, kayak Kementerian Info dan juga Kepolisian, pasti kita ada punya kerjasama dan sudah ada MOU tentang itu. Jadi kami berusaha untuk kalau bisa, anak-anak ini harus bebas dari pornografi ini ya, karena anak-anak zaman sekarang ini... Gampang nggak sih untuk bebas Bu, sedangkan orang tua sendiri tidak punya begitu banyak waktu, apa ya khususnya kita di Kota Besar ini. Iya, sekarang itu yang saya bayangkan di zaman kita dulu. Lebih-lebih enak ya makan jam dulu ya Bu. Kita nggak ada begitu-begitu. Jam 8 udah gelap masuk rumah ya Bu. Saya jam waktu itu nggak ada-gak ada begitu juga, kita bisa jadi Menteri. Betul, Bu. Ya, sekarang anak-anak kita saya, ih orang tuanya di sudut sana, anaknya di sini. Jadi kedua orang tua satu sudut sana, satu sudut ini. Whatsappan di komunikasinya. Jadi itu harus dicek, apa sebenarnya yang ditonton atau di apa, mereka kan gunakan HP itu, apa sebenarnya yang mereka lakukan. Betul, Bu. Sedang menonton sesuatu atau sedang menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif, mungkin untuk tugas atau pekerjaan rumah mereka. Jadi menurut Ibu Johana, pendampingan orang tua sekali lagi. Oh, pendampingan sangat penting sekali. Itu kan ada, kalau saya lihat itu image anak, itu data yang saya dapati, itu 20 ribu anak sehari menonton pornografi, 25 ribu, cukup banyak sekali itu ya. Banyak sekali, Bu. Oh, banyak. Ditambah orang tua itu sudah lebih, hampir 100 ribu setiap hari. Jadi itulah orang tua, saya pikir posisi peran orang tua sangat penting sekali untuk mengawal. Kementerian PPA nggak mungkin bisa jalan sendiri tanpa orang tua ikut berperan aktif, tidak membesarkan anak-anak ini. 255 juta penduduk, Ibu. Yang paling terlihat, 50 juta ini anak-anak ya, Bu ya? Anak-anak ini 87 juta, anak-anak. Oh, 80 juta, Bu, hasil terakhir. 87 juta. Baik. Jadi kalau perempuan 123 juta, anak-anak 87 juta, sisanya laki-laki. Besar sekali. Jadi mau punya Ibu Profesor Pendidikan Yohana Yembise, ada seribu juga nggak bisa kalau orang tua nggak bisa terlibat di dalamnya. Kuncinya di orang tua sekarang, makanya ketahanan keluarga penting sekali. Dalam acara happy parenting ini, saya hanya mengingatkan orang tua, tolong. Anak-anak kita yang sekarang ini cermin 20-50 tahun ke depan masa depan Indonesia seperti apa. Kalau kita biarkan anak-anak kita, kita bisa tahu saja. Jadi apa bangsa ini ya, Bu ya? Bisa saja baik, bisa saja mereka. Malah terpuruk, terprosok ya, Bu. Terpuruk. Bu, kita bicara ini isu yang juga akhir-akhir ini menjadi isu yang cukup dibicarakan, baik di sosmed maupun di media cetak. Tentang toleransi, Bu. Anak-anak yang kalau kita lihat sekeliling kita, Pak Jokowi sangat sibuk sekali dengan Pancasila. Bahkan membuat satu unit khusus tentang Pancasila ini. Ibu melihat bahwa ini sudah masuk juga kah intoleransi dan pengamalan dari para Pancasila ini mulai sedikit diusik, Bu? Di dunia anak-anak? Iya, saya bayangkan dulu-dulu itu kan di sekolah-sekolah kita dulu kan Pancasila dihajarkan ya. Upacara bendera, Bu ya, setiap hari Senin ya, Bu. Jadi, yang disebut apa pelajaran PM4 kalau tidak salah itu ya. PMP ya, Bu ya, penataran PM4. Itu pada saat itu saya pikir karena kita dibekali, jadi termasuk tidak ada masalah yang kita temui seperti yang sekarang. Jadi, menurut saya kita Indonesia ini konsep antisipatif kita itu belum ada. Kita sudah tahu masalah ada di lapangan, di sekitar kita ada masalah. Tapi kita lemahnya di konsep bagaimana antisipasi 25 tahun ke depan atau 50 tahun ke depan seperti apa. Sekarang muncul hal-hal yang kita tidak sangka muncul. Kita kadang-kadang bingung bagaimana untuk menjawab. Saya juga bingung melihat anak-anak yang juga terpengaruh. Begitu juga kaum perempuan yang terpengaruh. Apa yang harus dilakukan, Bu? Keluarga. Anak-anaknya pasti di tangan, balik lagi keluarga. Apapun dari tadi yang kita bicarakan, temanya dari segmen 1 sampai 3. Semua keluarga, termasuk pengamalan Pancasila ya, Bu? Termasuk pengamalan Pancasila itu harus kuat. Harus kuat kita pegang itu kokoh sehingga bisa menyatukan kita semua. Termasuk binika tunggalika. Karena anak-anak ini artinya kalau dilihat sistem pendidikan secara nasional, tidak ada perbedaan kita. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, kita semua dari Aceh sampai Papua itu adalah satu. Harus diperhatikan secara adil dan merata seluruh. Tidak ada kelompok-kelompok dalam negara ini. Dan kita harus bersatu. Itu aja kunci. Dan itu anak-anak ini, tadi saya katakan, mereka adalah masa depan kita. Mereka adalah cermin masa depan bangsa ini ke depan. Kalau kita tidak siapkan sekarang, kita sudah bisa tebak apa yang akan terjadi 25 tahun mendatang. Untuk berbeda tapi tetap satu, Bineka Tunggal Ika. Menurut Ibu, apa yang harus dilakukan keluarga? Kalau sampai sekolah misalnya yang justru mengajarkan intoleransi kepada anak-anak kita. Bagaimana penguatan di dalam keluarga? Karena keluarga itu juga harus memahami apa artinya Pancasila itu ya, Bineka Tunggal Ika. Jadi mereka juga mendukung sekolah. Karena sekolah itu juga... Kalau itu dapetnya dari sekolah justru? Sekolah itu juga harus melibatkan orang tua. Keterlibatan orang tua di sekolah juga harus penting. Di negara-negara luar yang saya pelajari karena saya banyak sekolah di luar. Itu orang tua adalah bagian dari sekolah. Betul, Bu. Tanpa orang tua, sekolah sekali lagi nggak bisa melakukannya itu sendiri. Di sekolah guru itu tugasnya hanya memberikan meses itu ya. Betul. Ilmu itu kepada anak. Tapi tugas sebenarnya yang penting lebih besar adalah orang tua. Untuk merubah perilaku anak-anak itu. Jadi guru-guru juga jangan melakukan kerasan terhadap anak-anak. Tidak boleh sama sekali. Orang tua kita laran apalagi guru. Betul. Orang tua yang melahirkan anak-anak itu dilarang. Siap, Bu. Jadi itulah kekerasan-kekerasan, pengaruh-pengaruh eksternal dari luar yang masuk, mempengaruhi anak-anak. Akhirnya anak-anak itu hanya imitate saja. Dia hanya meniru saja apa yang dilakukan orang-orang dewasa, orang tua. Dan itu yang terjadi. Sebenarnya mereka tidak paham apa sebenarnya yang mereka lakukan. Sebagai orang tua. Karena menjadi orang tua nggak ada sekolahnya ya, Bu. Mengalir begitu saja. Kita sambung nanti segmen keempat ya, Bu Yohana. Baik, tugas maha besar generasi kita adalah mewariskan toleransi, bukan kekerasan. Ini quotes kami ambil dari Ritwan Kamil. Tetap bersama kami di Happy Parenting.